Intro Kisah lain pak, ini kisahnya sangat agung sekali Bagaimana seorang sohabiyah, seorang wanita dari kalangan sahabat nabi alaihi salatu wassalam Langsung patuh pak terhadap rosul, perhatikan disini Dalam riwayat Abu Barzah al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu Abu Barzah mengatakan, perhatikan nih pak Wanita-wanita dari kalangan ansur Mereka tidak akan menikahkan putri mereka kepada orang lain Kecuali kepada nabi Kalau nabi membutuhkan, mereka senang sekali pak Karena nabi yang menikahkan putri mereka Maka pak, tiba-tiba pak, rasul anehi salatu wassalam Berkata, bersabda kepada seorang dari sahabat nabi, dari kalangan ansur Apa yang mulia usabdakan? Perhatikan nih pak Nikahkan, berikan aku putrimu untuk aku nikahkan Perhatikan pak, berikan putrimu untukku Untuk dinikahkan putrimu Masya Allah, kaget dia nih pak Kenapa? Ini adalah tawaran yang sangat mulia sekali wahai rasul Ini akan menyejukkan pandanganku Seandainya putriku menikah denganmu Apa kata rasul pak? Inilah stu'uridu hari nafsi Aku tidak mau sama anakmu Perhatikan pak Yang ingin menikah dengan anakmu itu bukan aku Maka apa kata laki-laki ansur ini pak? Falimannya rasulullah Kalau bukan untukmu, maka untuk siapa wahai rasul? Apa kata rasul anehi salatu wassalam? Liljulaibib Untuk seseorang yang bernama Julaibib Julaibib ini pak Beliau ini sahabat nabi yang tidak memiliki kelebihan Maksudnya dari harta Dari harta gak ada kelebihan Dari ketampanan juga gak ada Kaget pak Untuk Julaibib ternyata Kol Maka lelaki ini mengatakan Ya rasulullah Wahai rasul Tolong tunggu Aku ingin diskusi dulu dengan ibunya Ibu putriku Maksudnya istrinya Faqala rasulullah Sallallahu aleyhi wassalam Mekhtubu ibnatak Maka Lelaki ini Berbicara kepada istrinya Rasulullah Itu melamar anakmu Melamar putrimu Faqala Naam wa nu'mata aynaya Kaget lagi pak Istrinya Langsung bilang Iya silahkan nikahkan Ini adalah penyujung mata kami Faqala Apa kata suami ya pak Tapi rasul itu Melamar putrimu Bukan untuk beliau Tapi untuk lain Orang lain Nabi itu melamar putrimu Untuk Julaibib Apa katanya Apa kata wanita tersebut A Julaibib A Julaibib Engkau mau aku menikahkan anakku Dengan Julaibib Aku gak mau Kata wanita ini Kenapa Julaibib ini Gak ada kelebihan pak Ketampanan gak ada Kelebihan harta gak ada Dia mengatakan A Julaibib Apakah aku ingin menikahkan Anakku dengan Julaibib Kalau aku gak mau Kata dia Faqala la li amrillah Aku gak bakal mau Kata dia La tuzawwijhu Hati-hati Engkau jangan nikahkan Putriku dengan Si Julaibib Kata ya Diancam sama istrinya La tuzawwijhu Falamma arada Annyakuma Li ya'ti ya Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Li yukbirahu Bima qalat Ummuha Maka suaminya nih pak Langsung tegak Tahu jawaban Istrinya Tahu jawaban ibunya Tegak dia Suaminya ini Hendak pergi kepada Rasulullah Aleyhi salatu wasallam Apa yang terjadi pak Faqala til jariya Anaknya dengar Dari pilih kamar Dari kamarnya Langsung dia datang Kepada ayahnya Dan ibunya Menkotobani ilaikum Siapa yang mau melamar aku Siapa yang datang Kepadamu Untuk melamar aku Maka ibunya langsung Mengabarkan kepada putrinya Apa yang dijawab oleh putri ya pak Perhatikan pak Apa kalian mau pak Untuk tidak Untuk tidak Menjawab apa yang diinginkan oleh Rasulullah Aleyhi salatu wasallam Tidak layak Kata Allah Sangat sangat tidak layak Bagi seorang Mumin Lelaki yang beriman Wanita wanita yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Ketika Allah Ketika Rasul Perintahkan Mereka pilih Nikahkan gak Nikahkan gak Gak layak Kata anaknya Bayangkan pak Ini perempuan nih Cuman satu alasannya pak Karena Rasul Yang datang kepada bapaknya Atau Duna Al-Rusulullah Engkau 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 Terhadap Rasul Kata anaknya Seperti itu Fakat Kalau Disampaikan firman Allah Yang tadi Yang kita sudah sebutkan Maka Demi Allah Tolong Kasih aku Kepada dia Bawa dia Untuk menikahkan aku Karena Rasul Gak mungkin Menyanyiakan aku Rasul yang meminta Mungkin gak mungkin Rasul menyanyiakan aku Tolong bawa aku Kepada dia Maka Bapaknya Nakkan kepada Rasul Kemudian Beliau mengabarkan Ya Rasul Itu adalah Perintahmu Silahkan nikahkan Julaib Dengan puteriku Maka Rasul Ketika itu Pak Setelah menikahkan Julaib Dengan putrinya Dia bersama Rasul pergi Bersama Julaib Suami dari Putri anaknya ini Dalam sebuah peperangan Jihad Ternyata Pak Julaib Itu wafat Ketika itu Ketika perang Julaib Wafat Rasul 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 Bersabda Bersabda kepada Para sahabatnya Apakah kalian Tidak kehilangan Sama satu orang Salah seseorang Tidak Wahai Rasul Kami tidak ada Kehilangan Satu orang pun Tidak kehilangan Julaib Dimana Julaib Rasul Langsung bersabda Kepada para sahabat Nabi Tolong carikan Julaib Di tempat-tempat Orang-orang yang terbunuh Tolong carikan Julaib Para sahabat Nabi Pak Cari Ternyata Julaib Ini Wafat Di samping Tujuh orang Yang juga Wafat Ketika perang Maka Nabi Muhammad Datang Kepada Julaib Tegak Di hadapan Julaib Julaib Ini Sudah Bunuh Tujuh orang Akhirnya Tujuh orang Ini Kroyokan Lawan Julaib Mati Semuanya Aku Adalah Julaib Dan Julaib Adalah Aku Diulangi Lagi Sama Rasul Alayhi Salatu Assalam Aku Adalah Julaib Dan Julaib Adalah Aku Tiga Kali Dihulangi Alayhi Rasul Alayhi Salatu Assalam Rasul Pak Sangking Sedihnya Kehilangan Julaib Rasul Langsung Panggu Julaib Di Tangan Beliau Di Kedua Lengat Tangan Beliau Beliau Sendirian Yang Menggalir Yang Kuburnya Untuk Julaib Kasurnya Julaib Tempat Tidurnya Julaib Itulah Lengan Tangannya Rasul Sebelum Sebelum Beliau Diletakkan Di Leang Lahat Nya Di Leang Kuburnya Rasul Sedih Pak Ketika Meletakkan Julaib Ya Allah Berikanlah Kepada Istrinya Itu adalah Hidupan Yang Lapang Selapang Lapang Jangan Sampai Engkau Ya Allah Berikan Kehidupan Yang Sempit Bayangkan Pak Julaib Tidak Ada Satu Orang Janda Yang Lebih Kaya Daripada Istrinya Julaib Bagaimana Seorang Wanita Dia Langsung Taat Tidak Memikirkan Wajah Suaminya Tidak Memikirkan Harta Suaminya Yang Dia Terima Adalah Perintah Rasul Tawalan Rasul Labbika Ya Rasulullah Samihna Wa ata'na Ya Rasulullah Bagulah Bunggemurah Bunggemurah K Sociof Bunggemurah 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 Terima kasih.